Halo sahabat timnas Indonesia, Garuda Nusantara ke piala Asia U20 2023, hasil pertandingan Indonesia U20 vs Vietnam U20. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya subscribe, like dan share channel ini, agar admin lebih semangat untuk kembangkan channel ini dan agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Indonesia memastikan tempat di piala Asia U20 2023. Garuda Nusantara lolos sebagai juara grup setelah susah payah menaklukkan Vietnam 3-2. Indonesia vs Vietnam menjadi laga penutup grup F kualifikasi piala Asia U20 2023. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 18 September 2022, malam WIB. Marcelino Ferdinand membawa Indonesia unggul lebih dulu pada menit ke-60, sebelum disamakan Vietnam via gol bunuh diri Ferrari 69. Tim tamu berbalik unggul lewat gol di Nusantien 79. Ferrari menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-82. Gol Rabani Tasnim 5 menit sebelum waktu normal habis memastikan Indonesia menang 3-2. Hasil ini membuat Indonesia keluar sebagai juara grup F dengan 9 poin. Garuda Nusantara pun lolos ke piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Peluang emas didapat Indonesia ketika laga baru berjalan 5 menit. Bola sepakan jarak dekat Ronaldo Kuathe dan Hoki Caraka bisa diblok keeper Vietnam, Chao Van Bin. Waga memanas pada menit ke-14 usai pelanggaran Din Suantien kepada Hoki Caraka. Beberapa pemain Indonesia melakukan protes, tapi wasit hanya memberi tendangan bebas. Vietnam berusaha memancing pemain Indonesia dengan permainan keras. Takel Nguyen Baolong kepada Ginan Jar Wahyu berbuah kartu kuning. Vietnam mengancam pada menit ke-21. Bola tembakan Nguyen Kuathe melayan di atas mistar gawang Indonesia. Indonesia nyaris mencetak gol 6 menit berselang. Bola sundulan jarak dekat Hoki meluncur tipis di sebelah gawang Vietnam. Tidak ada gol tercipta hingga turun minum. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Indonesia tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Marcelino Ferdinand dimasukkan guna menambah daya gedor. 1-0. Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-60. Marcelino mencatatkan namanya di papan skor. Marcelino berhasil melepaskan bola tembakan terukur dari luar kotak penalti ke dalam gawang Vietnam. Indonesia memimpin 1-0. Vietnam nyaris menyamakan kedudukan 2 menit berselang. Bola tembakan Nguyen Kuathe bisa di blokkipper Aditya Aryanugraha. 1-1. Vietnam menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Ferrari mencetak gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi bola tembakan Nguyen Denan. Vietnam berbalik unggul pada menit ke-79. Berawal dari serangan balik, Bim Suantien berhasil menceploskan bola ke gawang dalam situasi 1 lawan 1. Indonesia menyamakan kedudukan 3 menit kemudian. Ferrari menyundul masuk bola sepak pojok. Indonesia kembali mencetak gol pada menit ke-85. Rabani Tasni menceploskan bola tap-in dari umpan tarik Alfri Antoniko. Skor 3-2 untuk Indonesia bertahan hingga pluit panjang berakhir. Garudan Santara lolos ke piala Asia U22-2023. Bagaimana pendapat kalian?